Dari video ini sudah kelihatan ada kejanggalan ya. Nah, disini nih yang menurut aku ada kejanggalan. Makin gak masuk akal banget. Ini udah coba di-fetak ini. Gak masuk akal sih ini. Halo, Sobat-fetak. Kembali lagi dengan saya, Fitri. Jadi, di video kali ini berbeda dengan video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini aku akan merection video. Jadi, aku akan merection video seseorang sedang membuat panel surya menggunakan kaset DVD. Dan kenapa saya merection video tersebut? Karena saya melihat di video itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Dan kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal. Jadi, disini kita langsung aja simak videonya bersama-sama. Nah, di bagian pertama, disini dia menunjukkan, dia sudah menyediakan beberapa kaset CD atau DVD. Selanjutnya diapain nih? Oh, di lubangin. Ini lubangin buat apa ya? Nanti kita simak aja videonya. Oh ya, sebelum kita lanjut. Sebelumnya, saya sudah mencari info mengenai bahan untuk panel surya itu mengandung silikon. Dan, saya juga sudah mencari info untuk kaset DVD itu juga mengandung silikon. Jadi, ini masih masuk akal ya. Selanjut, disini dia menunjukkan ada kawat tembaga. Dengan ukuran 0,65 mm. Oh, lubangnya buat masukin ke tembaganya. Selanjutnya, ini dia lilit ke kasetnya ya. Nah, ini sudah selesai untuk di lilit ke kasetnya. Selanjutnya, diapainnya? Selanjutnya, dijemur ya. Oh, disini aku melihat untuk kawat tembaga bagian ujungnya di amplas ya. Selanjutnya, dia akan mengukur menggunakan tester. Itu tadi di angka DC 10. Nah, disini dia akan mengukur. Mengukur. Oh, disini mengeluarkan tegangan 7V. Nah, sebelum kita lanjut, disini aku ada sedikit tangkalan. Jadi, ini kan yang tadi kita lihat untuk kawat itu kan dililit ke kaset ya. Itu sekeliling kaset dililit menggunakan kawat. Dan, disini aku tidak melihat kayak ada potongan. Jadi, ini kayak satu kawat melilit si kaset tersebut ya. Nah, disini kan dia mengukur menggunakan tester. Otomatis ada min dan plusnya. Nah, menurut saya, kalau misalkan mau menghasilkan min dan plus, itu harus terpisah. Sedangkan disini saya tidak melihat ada potongan. Dan, menurut saya yang saya baca informasi di internet juga, kalau itu kan kawat tembaganya yang saya lihat itu masih mengkilap ya. Itu tidak diangklas. Jadi, tidak menyerap sinar matahari. Jadi, ini juga sudah tidak masuk akal ya. Dan, untuk membuktikannya, disini aku mau coba tes kita buktikan apakah lilitan itu mengeluarkan tegangan 7V. Nah, jadi disini aku sudah siapkan nih ada tembaga yang sudah aku lilitkan ke kaset DVD. Nah, ini aku mau coba apakah keluar tegangan 7V. Nah, untuk sobat telekonik bisa simet ya video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Nah, jadi sobat telekonik sudah lihat kan, untuk kawat tembaga yang sudah dililitkan ke kaset ini dan dijemur di bawah sinar matahari, ini tidak mengeluarkan tegangan sama sekali alias nol. Dan, ini terbukti sudah dari video ini sudah kelihatan ada kejanggalan ya. Entah mungkin dari segi pengeditannya atau entah ada kabel dari mana, saya juga masih belum tahu. disini saya tidak melihat ada kabel tersembunyi atau mungkin pintar-pintar nyeditnya ya. Oh ya, disini aku ada sedikit tambahan. Jadi, yang ini kan sudah aku buktikan ya, ini tidak mengeluarkan sama sekali tegangan. Dan, ini juga kawatnya tidak diamplas dan otomatis tidak menyerap sinar matahari. Nah, menurut yang aku baca itu, jika kawat tembaga itu bisa menghasilkan mindanplas, itu harus terpisah. Yang satu diamplas dan yang satunya itu harus dibakar. Setelah dibakar, itu nanti dicuci dengan air mengalir. Setelah itu, direndam menggunakan air garam. Tapi, jangan sampai menenggelamkan si kawat tembaganya. Nah, setelah itu dijemur. Nah, jadi untuk yang satunya diamplas dan yang satunya harus dibakar. Nah, itu menurut informasi yang saya baca di internet. Nanti untuk linknya akan saya taruh di deskripsi. Jadi, sobat bisa secara ya. Dan, supaya terhindar dari video-video yang sekiranya tidak masuk akal. Dan, kita lanjut aja karena ini video juga masih panjang. Kita coba simak lagi bersama-sama. Nah, selanjutnya dia akan mencoba untuk menghidupkan kita. Ini untuk dinamonya kurang lebihnya 5V. Jadi, kayak masih masuk akal ya. Yang tadinya 7V, terus ini mencobanya menggunakan 5V. Nah, disini nih yang menurut aku ada kejanggalan. Jadi, ini kan tadi setelah mencoba menggunakan kipas. Ini pas udah dicabut ya. Nih, lihat kabelnya. Pas udah dicabut. Tapi, kipasnya masih muter. Kemungkinan, kemungkinan ada kayak bantuan angin dari, mungkin dari atas atau dari samping. Kurang tahu juga sih ya. Cuma, dari video tersebut ini saya tidak melihat ada kayak kabel atau baterai tersembunyi. Disini pure kayak gak ada kesalahan ya dari videonya. Cuma, kalau yang saya lihat disini kayak gak masuk akalnya. Yang kipasnya masih muter pas kabelnya dicabut. Buat sobat telekronik yang punya pendapat lain juga boleh komen di bawah ya. Oh, ini dia sudah menyiapkan beberapa kaset yang sudah dililit dengan kawat tembaganya. Nah, tadi kan satu kaset ini dia menghasilkan tujuh fol. Nah, ini dia mau coba disusun di dalam kotak gitu. Satu, dua, tiga, empat. Ke belakang ada empat. Ini disusun secara rafi ya. Bentar, ini kita coba ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam kali empat, dua, empat. Ini ada 24 kaset ya. Oh, selanjutnya disini di seri. Nah, disini dia ada skemanya. Skema cara pasang penggabungan si kasetnya ini secara seri ya. Nah, kalau dilihat dari skemanya ini memang kayak benar. Oke, jadi meyakinkan kita dengan skema itu. Seolah-olah kita biar percaya dengan video tersebut. Padahal di awal aku sudah mengklikankan ini tidak mengeluarkan sama sekali kegagangan. Nah, ini kalau misalkan di seri, emang folnya bertambah. Nah, ini kan tadi saya sudah hitung ada 24 kaset. 24 kali 7, berat ya? 24 kali 7, 8, 2, 14, 168. 168 fol. Coba, ini kita simak videonya sampai akhir ya. Nah, ini sudah selesai di serinya ya. Oh, ini di bagian box-nya ini di lubang ini tuh buat apa ya? Oh, buat kabelnya. Kayaknya ini yang merah itu buat plus-nya. Terus yang putih ini buat ini. Selanjutnya ini ada resin. Buat apa ya resinnya? Coba ini kita simak videonya sampai akhir. Oh, resinnya dituangkan ke yang di atas kaset ini. Ini setelah 12 jam, ini sudah kering ya. Sudah keras. Abis itu box-nya di lepas. Diambil apa tuh namanya yang tadi sudah dicetak ya, menggunakan resin. Oh, mungkin ini, soalnya ini kan ditaruh di atap ya, biar kalau hujan nggak kena air. Jadi dilapisi menggunakan resin. Jadi untuk sobat telekomik, kalau mau mencoba, mungkin bisa ditelahat dulu ya untuk videonya. Supaya tidak, sekiranya tidak masalah-masalah, jadi kayak jangan mudah terpercaya. Awalnya saya melihat video ini juga kayak, apa ya bahasanya, terpeson lah. Karena penontonnya banyak. Terus kayak di awal seperti meyakinkan gitu ya, cuma pas aku tonton sampai akhir kayak ada kejanggalan-kejanggalan nih. Jadi untuk sobat telekomik, harus pintar-pintar memilih, memilah, memilih video. Nah, ini dia mau mencoba mengukur tegangannya berapa. Ini setelah dijemur ya, 220 volt. Nah, sebelum kita lanjut, disini aku ada SD kesanggalan. Jadi ini kan tadi aku sudah menghitung ya, satu kaset ini kan 7 volt. Nah, dia menggunakan 24 kaset. Jadi, 24 dikali 7 volt itu tadi saya menghitung 168 volt. Nah, disini dia mengukur hasilnya 220 volt. Kayak nggak masuk akal juga ya. Terus, 220 volt itu juga kan tegangan yang sangat besar ya. Tapi dia megang kabelnya tuh kayak enteng banget gitu. Kayak seolah-olah tegangan kecil gitu. Dan, kejanggalan yang menurut saya kayak tidak masuk akal disini, untuk resinnya, yang resin ini kan kasetnya sudah di resin ya. Ini videonya tidak full. Jadi, kayak kemungkinan kayak mungkin ada kabel lain atau apa. Tapi, disini saya tidak melihat ada video yang janggal sih. Cuma, kalau dari dia bilang 220 volt, kayak saya nggak percaya sih. Karena, emang nggak masuk akal. Ini aja saya ukur tidak mengeluarkan tegangan. Tapi, kita coba simak lagi videonya. Di sini dia megangnya kayak santai banget gitu. Seolah-olah kayak megang tegangan 12 volt. Nggak masuk akal sih ini. Ini dia coba di-tetekin ya. Buat sobat teleponik yang punya pendapat lain juga boleh komen di bawah ya. Nah, ini nih. Dia mencoba menggunakan dinamo stator motor. Eh, yang aku tahu ini dinamo stator motor ya. Atau mobil. Dan ini yang saya tahu tegangannya itu, kalau nggak 12, ya 24. Kalau motor kan 12 ya. Nah, ini tadi dia ngukur tegangannya 220 volt. Dan buat mencoba tegangan 12 atau 24, kalau kayak masih makin nggak masuk akal banget. Buat sobat teleponik. Yang tahu ini dinamo apa juga boleh komen di bawah ya. Menurut aku ini stator dinamo motor. Yang tegangannya itu 12 volt. Ini makin nggak masuk akal sih. Tapi kita lanjut aja. Ini mau dibikin apa ya. Oh, bawahnya dikasih plat. Oh, ini dia lagi bikin buat tiangnya ya. Terus ini dipasangkan di atap rumah. Nah, disini nih. Nah, disini nih. Sobat bisa lihat nggak ini apa. Ini kayak ada kabel, cuma nggak tahu ini larinya kemana. Buat sobat teleponik yang tahu. Boleh komen di bawah ya. Ini menurut saya banyak banget sekali kejangkalan di video ini. Yang kayak nggak masuk akal banget. Oh, ini ditaruh di atasnya. Atau mungkin nanti ada kabel yang masuk ke tiang itu. Nah, disini lihat kan nggak ada yang tadi kita lihat tuh. Yang kabel merah yang saya tunjukin. Disini tidak ada kabel itu hilang. Hilang kemana ya. Nah, selanjutnya disini dia mencoba menggunakan lampu pijar. Nah, emang sih benar. Lampu pijar itu tengahnya 220 volt. Ini masuk akal sih. Cuma yang nggak masuk akal yang tadi. Tegangan 220 volt. Tapi untuk mencoba dinamo stater motor yang tegangannya 12 volt. Tapi yang lebih nggak masuk akalnya lagi dari awal sih memang. Ini kan nggak mengeluarkan tegangan. Tapi ya kita simak aja deh di bidang sampai akhir. Nah, ini berhasil buat mencoba lampunya ini menyelesaikan. Nah, disini saya melihat ada lagi. Kayak di bawah lampu nih sobat bisa lihat kan. Ini apa yang tadi kita lihat. Atau bukan. Itu saya juga nggak tahu. Coba kita lanjut lagi. Play. Setelah itu hilang. Nggak tahu kemana. Apa gitu ya? Kayak aneh banget. Itu barang apa? Atau itu kabel yang menghubungkan ke itu, yang terus menghubungkan ke lampu ini. Nah, jadi mungkin itu saja reaction video dari saya. Jadi, untuk kesimpulannya disini, untuk sobat telekomik, jadi apabila ada video, mungkin dilihat emang penontonnya banyak dan kelihatannya sangat menarik. Tetapi, untuk sobat telekomik jangan sampai terpedaya, jangan sampai terpersona dengan video-video tersebut yang kayak sekiranya tidak masuk akal atau banyak sekali kayak kayaknya. Ini nggak mungkin deh gitu. Jadi, untuk sobat telekomik harus pintar-pintar memilih video yang masuk akal deh ya. Dan mungkin di video tersebut, buat sobat telekomik yang mungkin sudah mencobanya juga boleh komen di bawah ya. Di sini aku sudah membuktikan bahwa kawat yang sudah dililit ke kaset ini dan aku jemur ternyata tidak mengeluarkan sama sekali tegangan. Dan untuk sobat telekomik, di sini jika untuk membuat kanal surya itu kan harus mengadilkan min dan plus. Nah, untuk tembaganya itu yang aku tahu harus diamplas dan yang itu untuk minnya. Dan untuk yang plusnya, tembaganya setelah diamplas itu harus dibakar sampai hitam. Setelah itu dicuci dengan air mengalir. Nah, setelah dicuci, habis itu direndam menggunakan air garam dengan air yang matang ya. Tapi untuk tembaganya jangan sampai tergelam. Nah, terus setelah itu baru dijemur. Nah, untuk sobat telekomik, nanti untuk linknya saya taruh di bawah ya. Untuk informasi cara membuat kanal surya sederhana menggunakan kawat tembaga. Untuk lesson video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Dan, mohon maaf apabila aku ada salah kata saat mau menyampaikannya. Karena aku juga masih belajar. Dan untuk sobat telekomik yang punya pendapatan, juga boleh komen di bawah. Dan, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih sebelumnya. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan share. Bye-bye.